Intro Selamat siang, semangat pagi Indonesia Belajar dan juga sahabat pembelajar Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar Bagi Anda yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa Indonesia Belajar adalah sebuah media yang beristim motivasi, inspirasi dan pengetahuan Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download Di Google Play Store maupun di Apple App Store Dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di IndonesiaBelajar.id Ataupun melakukan follow pada Instagram kami di IndonesiaBelajar.id Dan melakukan like juga pada Facebook fanpage-nya kami di IndonesiaBelajar.id Perkenalkan sahabat pembelajar nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita siang hari ini Dan seperti biasa seminar online kita siang hari ini setiap hari Kamis jam 14 Kita menghadirkan seseorang yang luar biasa Beliau merupakan Bapak Danang Priyadi SPD MMCTM Seorang storyteller, writer, autor dan Kepala Sekolah TA Penangranti, Jakarta Timur Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita Kita sahabat terlebih dahulu Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, 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 pagi Salam Danang, datang untuk menang Wah luar biasa sekali Pak Danang Dari awal sampai sekarang tentunya Pak Danang semangat terus Wah ini harus dicontoh nih semangatnya Oke Edisi spesial kita hari ini Sahabat pembelajar kita juga menghadirkan seorang ibu yang luar biasa Beliau merupakan Ibu Dian Susanti CTM Seorang certified theocentric motivator dan self trainer Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita Kita sahabat terlebih dahulu Selamat siang Bu Dian, apa kabar? Selamat pagi, pagi, pagi Alhamdulillah, smart happiness Kabar siang ini Pak Jessica Luar biasa sekali Pak Danang dan juga Bu Dian Tema seminar onang kita hari ini adalah happiness Tentunya yang sudah tadi Bu Dian sempat bicarakan ya Apakah kita tetap bisa merasa bahagia pada saat kita merasa sedih, susah, atau menderita? Apakah perasaan dan pikiran negatif bisa diubah menjadi positif dan mengembirakan? Nah hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Bu Dian dan juga Pak Danang tentunya Jadi untuk Anda sahabat pembelajar jangan keluar dulu sebelum kita selesai Dan bagi Anda yang ingin bertanya Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chatroom Atau boleh melakukan resen Melakukan resen untuk kita open mic Nanti boleh bicara dengan Bu Dian atau Pak Danang Langsung Oke Pak Danang dan juga Bu Dian Tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai saja Bagaimana nih mungkin dari Pak Danang terlebih dahulu penjelasan mengenai happiness Silahkan Pak Danang Nah ini saya mau cerita dari pengalaman saya saja ya Jadi pagi tadi saat saya kirim-kirim acara ini flyer ini Saya langsung ditimpa flyer dari tempat lain Dari perusahaan saya yang besar Kompas Gramedia Kalau saya merasakan ya Bu Dian saya pasti sedih Kenapa sih waktunya harus nyamain-nyamain saya Bukankan hari itu ada lima Jam itu ada banyak Kenapa harus dia jam satu mulai Atau setengah dua mulai Sampai jam tiga atau setengah empat Jadi lebih dulu setengah jam sebelum kita Selesai setengah jam sudah kita Lalu saya turhat, turcol Sama Yesika Sama Mas Diyeli Sama Mas Dewa Ya saya cuma sampaikan Berarti acara kita bagus Acara kita oke Sehingga ditiru Judul-judulnya hampir sama Jamnya sama Nah ini yang mau saya termasuk sama Bu Dian Meskipun dalam keperbihan Meskipun dalam situasi yang kayak terhimpit Atau sakit Tapi tetap bahagia Karena apa? Melihat sisi lain Dari itu kita bagus Contoh yang lain Ya kemarin saya diminta untuk bicara Di Theocentric Motion Leadership Di CTM Lalu disampaikan Coba gantian yang lain Nah akhirnya Bu Dian yang masuk Nah saya meskipun Gak jadi tapi saya seneng Karena saya melihat Teman-teman yang habis bicara Di Indonesia Belajar ini Akhirnya bicara di CTM Waktu dengan Pak Stefanus sebelum ini Habis dua empat kali Dengan Pak Stefanus Lalu Pak Stefanus Di CTM Di TML Dan judulnya sama Hanya dikasih nomor dua Misalnya kebahagiaan satu Dia kebahagiaan dua Kalau saya dari apa kebahagiaan itu Beliau dari mengapa Atau dari mana Atau bagaimana Buat orang bahagia Tapi anyway Saya senang Karena Ya Saya diikuti oleh banyak orang Hari ini ada yang ulang tahun Di sini mendengarkan Namanya Ata atau Vita Dari Cikarang ya Ya ini Mungkin sama temannya ini Ya Nabila ya Saya sebetulnya juga sedih Udah dua hari ngilih Apa ya Buku-buku itu Hadia ulang tahun dia Ya bahwa apa yang Dia katakan Apa yang disampaikan itu Saya enggak bohong Saya punya Buku itu misalnya Diamond Within You Ya itu Yang namanya Andreas Kennedy itu Dulu termotivasi oleh saya Karena mendengar saya Bicara dengan semangat Akhirnya buku itu muncul Nah Si Vita Ata ini Menyampaikan Di SMA Negeri 1 Sekarang itu pernah Dibahas oleh gurunya Saya bilang Saya punya bukunya Bahkan saya yang dapat Hadiah kaosnya Masih dalam bentuk Hadiah paket Belum saya buka Hari ini saya kirim Atau kemarin dua hari yang lalu Saya kirim ke Ata Tapi Vita ini enggak Ngasih tahu Sudah nyampe atau belum Ya Alhamdulillah Lima sepuluh menit Belum acara ini Belum acara ini mulai Ternyata Ibunya itu Kontak sama saya Senang bahwa anaknya Bisa kenal sama saya Ya Anaknya semangat Dan saya tanya Ibu ini Saya kirim hadiah Buku-buku untuk Vita Atau Sudah nyampe Sudah pak Apakah Vita belum Tahu Belum pak Nah akhirnya saya jadi bahagia Yang tadinya khawatir Nyasar kemana Karena alamatnya Dikarang Bekasi Mungkin nyasar-nyasar ke Bekasi Eh akhirnya sampai Jadi ini yang mau Dibahas oleh Ibu Dian Dalam keadaan sedih Pedih pun juga Kita Nah di belakang saya ini Ada mobil LF ini ya Dulu kita Beli 500 juta Tuga dibantu orang Ini biasanya untuk keliling Ya melayani gitu ya Pak Huta Barat Keliling Kayak kemarin juga Baru keliling Melayani orang-orang yang Habis sakit Orang-orang yang menerita Orang tua Orang lansia Kemana aja Ya sampai ke Bogor Ke Aja Buritabek Dan seterusnya Hari ini Kebetulan harus diperpanjang Maka Tidak jalan Makanya saya Pakai latar belakang Mobil ini Jadi kalau kita Mau apa saja Tentu banyak orang Yang akan bantu kita Asal kita lurus Kita jalan yang baik Maka kita juga Akan banyak berkat di sana Dalam penderitaan Ada kebahagiaan Karena penderitaan adalah Ujian Untuk mencapai Tingkat yang lebih tinggi Seperti Atta Vita ini Diuji Dari SMA Karena akan naik tingkat Menjadi Ya Mahasiswa Atau mahasiswi Sukses ya Untuk Atta Vita Selamat ulang tahun Dan sukses selalu Nah Bagaimana persisnya Terima kasih Terima kasih Pak Danang Untuk waktu Dan kesempatannya Sebelum saya mulai Kembali Saya ucapkan Selamat Ulang tahun Buat Mbak Atta Yang di Cikarang Atau di Jakarta Semoga Hari-hari ke depan Adalah hari-hari yang Penuh dengan kebahagiaan Karena hari ini Kita akan belajar Bagaimana membangun Kebahagiaan Yang ada Di dalam Diri kita sendiri Mulai dari level 0 1, 2, 3 Sampai bisa Kita akan bawa Ke level 10 Demikian Terima kasih Bu Dian doanya Baiklah Bapak Ibu semua Kita akan Diskusi bersama-sama Kita akan Belajar bersama-sama Di dalam program Indonesia Belajar ini Dengan Smart Happiness Jadi yang Pertama Yang ingin Saya sampaikan Bahwa Mengenai Konsep Kebahagiaan Itu Ada dua hal Yang perlu Bapak Ibu ketahui Pertama Itu Definisi Dari Kebahagiaan Itu sendiri Dan yang kedua Adalah Rumus Atau Keyword Sehingga Hal ini Akan Memudahkan Kita Di dalam Mengelola Jiwa Baiklah Baiklah Bapak Ibu Baiklah Bapak Ibu Kita mulai Dengan Mendefinisikan Bapak Ibu Bapak Ibu Yang perlu Yang perlu kita Lakukan Yang perlu kita lakukan Pertama Adalah Kalau kita Mulai dari Pikiran Itu kita harus Memilih pikiran Dulu ini Dari negatif Harus kita Dire Harus kita Arahkan Menuju ke Positif Itu yang pertama Nanti kita akan Jelaskan Indikasi Pikiran Negatif Itu Apa Aja Kemudian Makna Dari Pikiran Negatif Apakah Betul Negatif Itu Adalah Sesuatu Yang Membuat Kita Menjadi Antipati Atau Menjadi Tidak Memiliki Arti Dan Seterusnya Seperti itu Bapak Ibu Itu yang pertama Kemudian Definisi Yang kedua Mengenai Happiness Itu Memilih Dari Tindakan Jadi Artinya Dalam hal ini Kesuksesan Itu adalah Memilih Tindakan Nah Muatan Dari Tindakan Itu juga Sama Ada Dua Positif Dan Negatif Kita Mau Memulai Dari Tindakan Atau Memulai Dari Pikiran Itu Sama Sebetulnya Sama Pada Akhirnya Apa Yang Diluar Apa Yang Diluar Itu Maksudnya Apa Di Dalam Raga Kita Atau Tindakan Kita Atau Pendengaran Kita Atau Penglihatan Kita Itu Harus Bermuatan Positif Nah Tindakan Yang Positif Akan Memberikan Informasi Kepada Pikiran Informasi Ini Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Untuk Merubah Dari Negatif Menuju Ke Positif Sehingga Kalau Kita Memilih Misalnya Untuk Smart Happiness Memilih Kebahagiaan Kita Mulai Dari Tindakan Dulu Misalnya Kita Memilih Dengan Gerakan Contoh Ke Kantor Nah Kita Harus Bisa Mengartikan Ke Kantor Itu Adalah Bekerja Nah Begitu Kita Mengartikan Bahwa Kantor Itu Adalah Bekerja Secara Otomatis Informasi Ini Akan Diserap Oleh Pikiran Kita Nah Tindakan Positif Akan Masuk Diserap Oleh Pikiran Menjadi Pikiran Positif Nah Pikiran Ini Menentukan Perasaan Kita Sehingga Pikiran Positif Ini Akan Membuat Hati Kita Atau Perasaan Kita Menjadi Positif Begitu Perasaan Kita Positif Maka Ini Akan Memicu Pikiran Cerdas Kita Untuk Diproyeksikan Keluar Ke Alam Semesta Sehingga Menghasilkan Tindakan Yang Bisa Bernilai Positif Juga Atau Baik Atau Bermanfaat Itu Kalau Kita Mulai Kebahagiaan Itu Kita Mulai Dari Sisi Tindakan Tetapi Kalau Kebahagiaan Kita Mulai Dari Sisi Pikiran Maka Kita Harus Mulai Mengenali Apa Yang Akan Kita Rasakan Memilih Pikiran Positif Rumusnya Rumusnya Ini Rumus yang Kedua Adalah Pikiran Menentukan Perasaan Kita Jadi Kalau Ilustrasinya Jadi Ilustrasinya Kalau Sakit Perut Yang Salah Ada Yang Salah Yang Salah Makanannya Kalau Sakit Hati Yang Salah Adalah Pikirannya Jadi Pikiran Ini Kita Tidak Boleh Salah Mengelola Nah Disinilah Kita Smart Happiness Kita Belajar Bagaimana Mengelola Pikiran Pikiran Negatif Yang Ada Untuk Berubah Kita Akan Ubah Menjadi Pikiran Positif Bapak Ibu Sampai Disini Mengenai Rumus Ada Pertanyaan Ini Rumus Dulu Ini Rumus Dulu Jadi Bahagia Itu Adalah Hati Yang Gembira Dalam Ketenangan Gembira Itu Kita Mulai Dari Menciptakan Pikiran Positif Bisa Karena Pikiran Positif Akan Menentukan Perasaan Yang Baik Dan Perasaan Yang Baik Akan Memicu Pikiran Cerdas Kita Sehingga Pikiran Cerdas Kita Akan Menghasilkan Tindakan Yang Baik Jadi Apa Yang Di Dalam Ini Sama Dengan Apa Yang Di Luar Kemudian Kalau Kebahagiaan Itu Kita Mulai Dari Tindakan Dulu Misalnya Kita Memilih Untuk Misalnya Membersihkan Rumah Dengan Menyapu Nah Ini Tindakan Menyapu Kan Kita Artikan Bahwa Membersihkan Rumah Nah Tujuan Membersihkan Ini Secara Tidak Langsung Itu Pikiran Sudah Menyerap Menjadi Sebuah Informasi Yang Positif Karena Membersihkan Itu kan Gak ada Namanya Membersihkan Itu kan Pasti Bernilai Bernilai Baik Muatannya Baik Sehingga Tindakan Yang Baik Ini Akan Diserap Oleh Pikiran Kita Menjadi Bermuatan Positif Nah Pikiran Positif Kita Akan Masuk Menentukan Perasaan Kita Akhirnya Perasaan Kita Baik Dalam Kondisi Yang Gembira Dalam Kondisi Yang Tenang Karena Kita Sudah Mengerjakan Sesuatu Yang Bernilai Baik Nah Perasaan Gembira Akan Memicu Akan Diproyeksikan Kembali Kedalam Pikiran Kita Jadi Memicu Pikiran Cerdas Kita Sehingga Akhirnya Apa Yang Kita Lihat Di Dalam Tindakan Kita Itu Sama Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Pikiran Kita Atau Yang Ada Di Dalam Jiwa Kita Itu Sama Jadi Rumus Yang Kedua Adalah Pikiran Menentukan Perasaan Kita Sehingga Di Dalam Menjalani Hari-hari Kita Bisa Menikmati Kita Bisa Menikmati Kita Bisa Merasakan Kita Bisa Menjadi Gembira Kita Bisa Menjadi Tenang Ini Perlu Kita Perlu Berlatih Hari Ini Kita Perlu Mengenali Hari Ini Supaya Kita Memiliki Kemampuan Mengelola Pikiran Dan Tindakan Kita Seperti Itu Bapak Ibu Mengenai Rumus Ada Yang Kira-kira Ditanyakan Ini Rumus Dulu Ini Belum Kita Mulai Bagaimana Mengelola Apa Yang Disebut Dengan Pikiran Negatif Apa Arti Pikiran Negatif Apa Makna Pikiran Negatif Dan Yang Kedua Apa Pikiran Positif Apa Arti Dan Makna Dari Pikiran Positif Mengapa Kita Perlu Merasakan Pikiran Negatif Dan Kita Perlu Mengenali Pikiran Positif Nah Ini Akan Kita Lanjutkan Sebelum Kita Lanjutkan Indikator Indikator Negatif Dan Indikator Positif Kira-kira Sampai Disini Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Mungkin Saya kasih Contoh Pengalaman Saya Bu Supaya Nanti Bisa Lebih Jelas Pada Saat Saya Ikut Pameran Buku Terbesar Dunia Di Frankfurt Jerman Tahun 2001 Ya Uang 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 Dicopet Orang Yang Mengaku Namanya Polisi 800 Dolar Kalau Zaman Dulu 8,5 Juta Kalau Sekitar 12 Juta Teman Saya Ada Kaget Waduh Kalau Saya Pingsan Ini Tapi Saya Senyum Senyum Saja Kenapa Karena Saya Masih Punya Tiket Untuk Pulang Ke Indonesia Saya Masih Punya Tiket Untuk Tour 3 Minggu Keliling Eropa Saya Masih Disahkan Sehingga Yang Saya Lihat Positif Saya Aman Selamat Artinya Tidak Diambil Paspornya Pistanya Saya Tidak Dilukain Coba Kalau Saya Dilukain Di Luar Negeri Saya Tidak Tau Jadi Apa Kalau Dumpet Nya Dibakabur Nah Ini Mau Saya Sampaikan Bahwa Dalam Situasi Yang Negatif Atau Situasi Yang Mengenakan Tergantung Dari Respon Kita Kalau Kita Pikirnya Positif Orang Apa Andalanya Ini Tuhan Masih Sesuatu Yang Baik Jadi Kebahagiaan Itu Adalah Rasa Syukur Mensyukuri Yang Masih Ada Nah Ini Untuk Memperjelas Definisi Atau Apa Yang Kandurekan Oleh Ibu Dian Silahkan Ibu Dian Melanjutkan Baik Pak Denang Terima kasih Untuk Testimoninya Jadi Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Saya Cintai Sekarang Kita Masuk Ke Dalam Apa Sebentar Aja Kita Tidak Perlu Terlalu Panjang Karena Ini Sebetulnya Kalau Kita Sudah Kenal Teknis Dan Konsepnya Itu Menjadi Mudah Untuk Dibicarakan 5 menit 10 menit Sudah Selesai Jadi Bapak Ibu Semuanya Mengapa Kita Perlu Belajar Tentang Smart Happiness Membangun Kebahagiaan Karena Bahagia itu Kita Sendiri Yang Menciptakan Yang Pertama Kita Harus Adari Bahwa Kita Ini Manusia Kita Ini Manusia Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Paling Tinggi Derajatnya Dan Yang Paling Sempurna Jadi Kita Itu Memang Berbeda Dari Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Lainnya Berbeda Dari Malaikat Yang Hanya Diberikan Kehendak Baik Atau Kita Berbeda Dari Misalnya Setan Yang Memang Hanya Diberi Kehendak Untuk Jahat Misalnya Nah Kita Ini Manusia Sempurna Free will Kehendak Bebas Untuk Bisa Memilih Menjadi Atau Mengikuti Apa saja Yang Menurut Kita Itu Bisa Menyenangkan Dan Membahagiakan Itu Yang Pertama Jadi Kita Manusia Kita Harus Bisa Menggunakan Free will Kehendak Bebas Yang Diberikan Tuhan Kepada Diri Kita Agar Kita Bisa Mengelola Kebahagiaan Yang Ada Di Dalam Diri Kita Dan Kebahagiaan Itu Kalau Kita Misalnya Memilih Tindakan Dulu Sukses Itu Memilih Tindakan Kemudian Kita Menjadi Orang Besar Kita Menjadi Orang Sukses Menjadi Orang Hebat Nah Di Negara Banyak Di Negara Barat Banyak Orang Yang Kemudian Sukses Tapi Tidak Bahagia Nah Ini Kan Menjadi Persoalan Bagi Kita Sukses Tapi Tidak Bahagia Yang betul Adalah Sukses Dan Bahagia Seperti itu Kalau kita Memilih Tindakan Terlebih Dahulu Nah Kita Akan Masuk Ini Kita Akan Masuk Pertama Yang harus Dipahami Bahwa Tuhan Itu Menciptakan Manusia Itu Dengan Penuh Cinta Kasih Unconditional Love Alam Semesta Ini Dibuat Diciptakan Untuk Manusia Dengan Cinta Kasih Sehingga Apapun Yang Ada Di Alam Semesta Ini Itu Memiliki Tujuan Dan Ada Makna Serta Artinya Salah Satunya Misalnya Pikiran Negatif Tindakan Negatif Ini Hadir Di Alam Semesta Di Dunia Ini Itu Juga Memiliki Arti Bagi Kita Dan Penting Bagi Kita Untuk Memahami Apa Indikator Dari Pikiran Negatif Jadi Pikiran Negatif Itu Pertama Kita Mulai Pikiran Negatif Itu Bersifat Personal Pikiran Negatif Itu Bersifat Personal Hanya Diri Kita Sendiri Yang Bisa Merasakan Contoh Pikiran Negatif Itu Yang Bersifat Personal Misalnya Sedih Misalnya Marah Misalnya Kecewa Misalnya Benci Nah Itu adalah Perasaan Perasaan Yang Negatif Sebetulnya Nilainya Itu Negatif Dan Itu Selalu Ada Selalu Ada Dan Selalu Kita Rasakan Setiap Detiknya Setiap Harinya Itu Yang Pertama Dulu Definisi Dari Pikiran Negatif Indikatornya Adalah Perasaan Sedih Kedua Perasaan Kecewa Ketiga Perasaan Marah Keempat Perasaan Tidak Suka Kelima Perasaan Benci Keenam Perasaan Galau Nah Itu Pokoknya Yang membuat Hati kita Tidak Tenang Nah Itu ya Yang membuat hati kita Tidak Damai Yang membuat hati kita Tidak Tenang Itu namanya Pikiran-pikiran Negatif Karena Pikiran Menentukan Perasaan Kita Pikiran Negatif Akan Membuat Perasaan Kita Menjadi Tidak Tenang Sehingga Muncul Apa itu Sedih Kecewa Macem-macem Kemudian Yang kedua Indikator Dari Pikiran Positif Ini yang kedua Kalau negatif Itu sifatnya Personal Hanya untuk Diri kita Sendiri Maka Positif Itu Sifatnya Luas Luas Kita Merasakan Tetapi Juga Orang Lain Merasakan Apa Itu Love Cinta Kasih Cinta Kasih Yang Cinta Kasih Itu Jadi Cinta Kasih Itu Tujuannya Adalah Kebaikan Kebaikan Bagi Kita Dan Bagi Orang Lain Itu Namanya Pikiran Positif Atau Perasaan Positif Jadi Sebagai Manusia Yang Percaya Apapun Agama Dan Kepercayaan Kita Yang Percaya Dan Yakin Dan Sangat Sangat Keyakinan Kita Dan Sangat Merasakan Bahwa Tuhan Benar-benar Maha Baik Maha Pengasih Maha Penyayang Sehingga Kita Manusia Itu Perasaan Fitrah Kita Perasaan Baik Kita Itu Adalah Perasaan Yang Ada Cinta Kasih Belas Kasih Empati Seperti Itu Jadi Mengapa Pikiran Negatif Itu Penting Bagi Kita Ya kan Mengapa Itu Menjadi Penting Bagi Kita Pertama Ketika Kita Merasakan Pikiran Negatif Berarti Kita Merasakan Hati Yang Sakit Hati Yang Tidak Memiliki Cinta Hati Yang Tidak Memiliki Kasih Itu Dikatakan Atau Disebut Ini Orang Sakit Hati Gitu Kemudian Muncullah Perasaan Sedih Gembira Sedih Kecewa Marah Itu Dulu Yang Kita Pahami Nah Ketika Kita Merasakan Semua Perasaan Perasaan Yang Tidak Tenang Itu Ini Tidak Boleh Kita Berhenti Berada Di Sini Terlalu Lama Ini Tidak Boleh Karena Pikiran Negatif Itu Berarti Kita Level Kebahagiaan Kita Itu Di Titik 0 Ini Tidak Boleh Kalau Kebahagiaan Kita Di Titik 0 Berarti Kesuksesan Kita Masih Di Titik 0 Gitu Kan Nah Kalau Kebahagiaan Kita Di Titik 0 Ini Ini Harus Segera Di Direkt Untuk Menuju Kepikiran Positif Apa Itu Pikiran Positif Yaitu Perasaan Cinta Kasih Kita Nah Ini Membutuhkan Apa Direkt Ini Perubahan Dari Negatif Menuju Ke Positif Kita Butuh Satu Hal Yang Namanya Kreatifitas Kreatifitas Itu Apa Ide-ide Cemerlang Untuk Bisa Memberikan Makna Atau Arti Dari Setiap Perasaan Kita Contoh 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 Misalnya Kita Lagi Sedih Nah Ini Kreatifitas Kita Pemikiran Pemikiran Intelektual Kita Kemandiran Intelektual Kita Ini Harus Dicoba Untuk Digunakan Gitu Kan Pikiran Kita Harus Digunakan Dengan Cerdas Harus Kita Artikan Sedih Itu Apa Artinya Sedih Itu Sedih Itu Adalah Mendapatkan Apa Yang Tidak Kita Harapkan Sedih Itu Jadi Musibah Nah Musibah Seperti yang Pak Danang Tadi Sampaikan Bahwa Kecopetan Kehilangan Itu kan Musibah Kita Mendapatkan Yang Tidak Kita Harapkan Itu Musibah Misalnya Kita Kehilangan Dompet Kehilangan HP Atau Kita Kehilangan Bahkan Kita Kehilangan Orang-orang Yang Kita Cintai Nah Maka Ini Penting Untuk Kita Rasakan Oh Berarti Aku Sedih Kehilangan Dompet Tapi Sedih Ini Tidak Boleh Terlalu Lama Untuk Dilatapin Harus Kita Direct Menjadi Pikiran Positif Pak Danang Bilang Perasaan Sedih Itu Perasaan Yang Akan Datang Secara Alami Karena Mengalami Peristiwa Yang Tidak Kita Harapkan Sehingga Cara Terbaik Untuk Membawa Kepikiran Positif Adalah Bersyukur Jadi Bersyukur Itu Kita Melihat Apa yang Masih Tersisa Walaupun Kita Kehilangan Apa yang Masih Tersisa Paspor Paspornya Masih Tersisa Kemudian Badannya Masih Sehat Kemudian Teman-teman Masih Lengkap Pada Saat Kecopetan Di Belgia Nah Ini Yang Kemudian Perasaan Yang Masih Tersisa Rasa Sukur Ini Itu Kemudian Menjadi Sebuah Informasi Yang Masuk Kedalam Pikiran Kita Jadi Memang Yang Kedua Kita Harus Menggunakan Ini Kata-kata Self Talk Setelah Kita Melakukan Kreativitas Memberikan Makna Dari Apa Artinya Bersedih Yang Kedua Kemudian Kita Self Talk Melakukan Pembicaraan Kita Ngobrol Dengan Diri Kita Sendiri Dengan Perasaan Kita Dengan Hati Kita Untuk Ayo Kita Bersyukur Nah Dari Pembicaraan Yang Baik Ini Itu Kan Sama Dengan Kita Memberi Informasi Kepada Mind Pikiran Jadi Semua Itu Tergantung Dari Informasi Yang Masuk Ada Pikiran Yang Kita Sadar Kita Membangun Informasi Positif Dengan Sadar Ya Seperti Ini Contohnya Ketika Kita Mengalami Kesedihan Maka Dengan Sadar Kita Merubah Menjadi Positif Safe Talk Kita Berbicara Ayo Bersyukur Masih Ada Yang Lain Kemudian Mungkin Orang Lain Itu Lebih Membutuhkan Daripada Saya Jadi Positif Itu Menerima Mengikhlaskan Orang Lain Lebih Butuh Saya Mungkin Di rumah Masih Ada Uang Mungkin Dia Hari Ini Ada Anaknya Yang Belum Makan Ada Istrinya Yang Belum Makan Sehingga Akhirnya Positif Kita Bersifat Luas Untuk Orang Lain Kita Berikan Jadi Penting Bagi Kita Untuk Melakukan Komunikasi Melalui Self-talk Kita Berbicara Dengan Hati Kita Sendiri Atau Kita Berbicara Mengartikan Apa Yang Barusan Kita Rasakan Nah Ini Seperti Kita Memberikan Informasi Jadi Informasi Itu Kemarin Sudah Disled Saya Jelaskan Bahwa Informasi Itu Memiliki Peranan Yang Paling Besar Untuk Menggerakkan Mengelola Pikiran Kita Apakah Pikiran Kita Itu Bisa Kita Kelola Menjadi Negatif Atau Positif Itu Tergantung Informasi Ya Bapak Ibu Semua Terus Yang Kedua Perasaan Negatif Yang Kedua Misalnya Contoh Ini Tadi Sedih Yang Kedua Itu Kecewa Nah Kecewa Ini Kita Harus Artikan Ini Kecewa Itu Apa Kita Memiliki Kreativitas Ide Ide Untuk Mengartikan Apa Itu Kecewa Kecewa Itu Berbeda Dengan Sedih Kalau Sedih Itu Kita Mendapatkan Apa Yang Tidak Kita Inginkan Kemudian Kalau Kecewa Itu Kita Tidak Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Tidak Kenapa Kita Tidak Mendapatkan Gitu Ini Ada Banyak Hal Banyak Alasan Mungkin Ekspektasi Kita Terlalu Tinggi Harapan Kita Terlalu Tinggi Sehingga Akhirnya Harapan Hanya Tinggal Harapan Kita Tidak Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Nah Ini Kembali Pak Danang Bersyukur Bersyukur Adalah Solusi Terbaik Kenapa Ketika Kita Bersyukur Kita Bilang Bicara Dengan Diri Kita Sendiri Sudah Alhamdulillah Bersyukur Walaupun Sekarang Belum Mungkin Satu hari Nanti Kita Mendapatkan Nah Dengan Pembicaraan Kita Self-talk Berarti Kita Sedang Memberi Informasi Menyampaikan Informasi Kepada Mind Kepada Pikiran Bahwa Bersyukur Ajalah Nanti Pasti Ada Saatnya Untuk Kembali Kemudian Mind Ini Akan Mendengar Apa Yang Kita Ucapkan Perkataan Kita Itu Seperti Informasi Jadi Informasi Itu Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Di Dalam Pengelolaan Main Kita Pikiran Positif Dan Negatif Nah Ini Kan Kita Dalam Keadaan Sadar Kita Membangun Menciptakan Sendiri Kebahagiaan Kita Dengan Cara Kreatifitas Mengartikan Apa Yang Sudah Kita Rasakan Di Dalam Hati Kita Mungkin Mungkin Kita Kecewa Dengan Orang Berarti Ekspektasi Kita Terhadap Orang Itu Terlalu Tinggi Bagaimana Cara Mengelolanya Ya Sekarang Begini Orang Itu Penting Bagi Hidup Kita Kalau Orang Itu Penting Maka Kita Wajar Untuk Melakukan Komunikasi Tetapi Kalau Orang Ini Tidak Penting Bagi Kita Tinggalin Aja Tidak Usah Terlalu Larut Lagi Memikirkan Yang Penting Dan Tidak Penting Jadi Yang Ketiga Kita Perlu Memahami Yang Bisa Kita Kontrol Maupun Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Yang Penting Atau Yang Tidak Penting Ini Kita Harus Bisa Memilah Terus Yang Ketiga Contoh Indikator Negatif Yang Kita Rasakan Setelah Sedih Kecewa Misalnya Kita Tidak Suka Tidak Suka Boleh Tidak Suka Itu Artinya Tidak Suka Terhadap Mungkin Perbedaan Sikap Kita Adalah Manusia Yang Disiplin Kita Ketemu Dengan Teman Yang Pemalas Yang Suka Menunda Nah Ini Ada Ketidak Sukaan Itu Boleh Itu Valus Kita Tetapi Ingat Hanya Berhenti Sampai Disini Di level Tidak Suka Kita Tidak Boleh Melanjutkan Sampai Membenci Nah Kalau Membenci Ini Namanya Sakit Sakit Berarti Level Kebahagiaan Kita Masih Di titik Nol Kalau Level Kebahagiaan Di titik Nol Maka Kesuksesan Juga Di titik Nol Kita Belum Akan Terjadi Perubahan Di dalam Hidup Kalau Kita Masih Ada Rasa Benci Bagaimana Caranya Supaya Kita Lepaskan Rasa Benci Itu Kembali Lagi Orang Ini Penting Tidak Sih Bagi Kita Kalau Orang Ini Tidak Penting Yaudah Kalau Misalnya Dia Itu Kita Disiplin Dia Suka Sembarang Sembarang Yaudah Biarin aja Malah Yang Terjadi Kasihan Kita Kasihan Kan Tindakannya Ini Tidak Disiplin Tindakan Yang Tidak Disiplin Itu Seperti Dia Memberi Informasi Melalui Gerakan Melalui Tindakan Memberikan Informasi Negatif Kepada Mainnya Kepada Pikirannya Sendiri Melalui Tindakan Sehingga Pikirannya Negatif Perasaannya Negatif Kemudian Dari Perasaan Negatif Itu Perasaan Yang Tidak Baik Itu Tidak Bisa Memicu Pikiran Cerdah Sehingga Yang Tindakannya Begitu Begitu Aja Justru Kita Malah Kasian Dengan Orang Orang Yang Tidak Punya Values Tidak Punya Nilai Ini Contoh Ini Salah Satu Contoh Bagaimana Kita Mendirek Mengelola Perasaan Negatif Yang Kita Rasakan Untuk Kita Ubah Ke Posisi Positif Nah Dari Situ Akhirnya Kita Punya Rasa Empati Nih Aduh Kasian Masa Jadi Manusia Kok Tidak Punya Values Tidak Punya Nilai Cuman Kan Kita Mau Menasehati Mau Mengarahkan Mau Memberi Informasi Ini Kan Harus Hati-hati Juga Apakah Dia Adalah Seseorang Yang Penting Bagi Kita Atau Tidak Kalau Tidak Penting Kan Nanti Jadi Berantem Nanti Jadi Ribut Kan Kita Cinta Damai Kan Kita Tetap Harus Menjaga Perasaan Love Unconditional Love Mau Kita Ketemu Orang Negatif Mau Ketemu 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 Positif Kita Tetap Masih Bisa Merasakan Empati Kasihan Dia Belum Belajar Di Sini Belum Ketemu Kita Untuk Bersama-sama Belajar Bagaimana Mengelola Pikiran Negatif Dari Titik Nol Menjadi Direct Titik Sepuluh Level Sepuluh Itu Adalah Perasaan Yang Unconditional Love Cinta Kasih Kita Tak Bersarap Mau Kita Ketemu Yang Punya Values Mau Ketemu Orang Yang Kejam Itu Tidak Apa-apa Kita Ketemu Orang Kejam Itu Malah Kasihan Wah Ini Orang Sakit Ini Kalau Hatinya Sakit Berarti Pikirannya Sakit Juga Hati Itu Dipengaruhi Oleh Pikiran Seperti Itu Ini Salah Satu Contoh Contoh Kemudian Bagaimana Mengelola Marah Boleh Marah Marah Tidak Boleh Marah Itu Ada Alasanya Dan Cara Mengelola Marah Itu Kita Ingat Kita Tetap Harus Menjaga Rasa Kasih Sayang Di Hati Kita Empati Di Hati Kita Sehingga Marah Itu Tidak Boleh Diekspresikan No No Marah Itu Adalah Diekspan Dijelaskan Begini Ya Mbak Atta Saya Ini Ini Namanya Menjelaskan Ini contoh Misalnya Mbak Atta Hari ini Ke kantor Terlambat Marah Kan Misalnya Sebagai HRD Atau Sebagai Teman Marah Kita Kenapa Terlambat Tapi Tidak Boleh Diekspresikan Menjadi Marah Marah Mbak Atta Terlambat 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 Bisa Dijelaskan Seperti Itu Contohnya Jadi Kita Pokoknya Apa Yang Keluar Dari Perkataan Kita Ini Harus Hati-hati Harus Hati-hati Karena Apa Yang Keluar Dari Perkataan Kita Itu Seperti Memberi Informasi Kepada Main Kepada Main Kepada Pikiran Kita Kalau Kita Tidak Hati-hati Ya Kan Nah Kalau Kita Tidak Punya Kreativitas Untuk Pelan-pelan Mengartikan Dulu Jadi Kita Harus Berhenti Satu Ketukan Satu Ketukan Untuk Memberikan Respon Itu Berhenti Dulu Satu Ketukan Berhenti Dulu Tenang Dulu Dipikirkan Kembali Ini Artinya Apa Kenapa Orang Ini Marah-marah Sama Saya Misalnya Contoh Di jalan Misalnya Kita Naik motor Atau Naik Mobil Enak-enak Tenang Tenang Ada Dari Belakang Orang Berdahului Kita Langsung Motong Kan Kaget Kita Jadi Kita Merasa Seperti Diserang Oleh Orang Lain Ini Tidak Boleh Langsung Kita Ketek Kita Kejar Kita Jadi Mau Hantam Dia Tidak Boleh Jadi Rasa Marah Itu Berhenti Dulu Kalau Kita Punya Rasa Marah Berhenti Dulu Satu Ketukan Satu Ketukan Berhenti Dulu Tenang Kemudian Artikan Ini Kenapa Orang Ini Tidak Kenal Menyerang Akhirnya Perasaan Perasaan Kasih sayang Tetap Harus Ada Perasaan Kasih sayang Kita Pahami Bahwa Mungkin Dia Lagi Buru Buru Anaknya Sakit Atau Istrinya Lagi Butuh Untuk Diantarkan Ke rumah Sakit Atau Uang Yang Saya Bawa Ini Lagi Ditunggu Di rumah Sehingga Butuh Cepat Oh Yaudah Dimaafkan Aja Kita Maafkan Aja Jadi Bersyukur Memaafkan Itu Kita Akan Menjadi 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 Jiwa Kita Tenang Karena Kata Sukur Dan Kata Maaf Ini Memberikan Informasi Kepada Main Kita Untuk Tetap Bisa Dalam Kondisi Yang Positif Pikiran Yang Positif Akan Menentukan Perasaan Kita Menentukan Perasaan Kita Perasaan Kita Juga Jadi Positif Jadi Oh Yaudah Memaafkan Oh Yaudah Mencintai Kasian Gak Tahu Oh Yaudah Jadi Kita Akhirnya Punya Rasa Empati Belaskasi Dalam Situasi Yang Memang Membuat Kita Marah Membuat Kita Kecewa Membuat Kita Negatif Dalam Menerima Keadaan Yang Tidak Baik Ini Kita Tetap Bisa Mengelola Perasaan Kita Dalam Keadaan Yang Baik Seperti itu Teman-teman Dan Bapak Ibu Semuanya Sampai Di sini Ada Pertanyaan Sapa-sapa dulu Ini Terima kasih Bapak Indarto Ibu Pani Meskipun Direktur Direktur Sibuk Di TPE Tapi Selalu Hadir Claudia Utap Terima kasih Yang Selalu Setia Lima Dipta Dari Yogyakarta Ini Nikola Rosa Ini Juga Juga Kepunakan Yang Ngefans Sama Saya Yang Saya Waktu Datang Ke Rumah Di Semarang Kaget Foto Waktu Masih Kecil Saya Pangku Dipasang Pak Denya Menjadi Idolanya Sekarang Dia Sudah Gede Sudah Pinter Lalu Lalu Ini Ada Dari Bukus India Lalu Nopen Banyak Sekali Ini Fotografer Yang Kemarin Foto-foto Saya Di Mekasit Artian Dio Bapak Utap Barat Terima Kasih Juga Yang Berbagi Melayani Ibu Nani Lalu Ada Nabila Temannya Si Atta Terima Kasih Boleh Hadir Sama Atta Yang Spesial Ulang Tahun Hari Ini Jadi Saya Hanya Mau Nambahin Tadi Soal Pitox Waktu Saya Masih Banyak Karyawan Biasa Mau Ikut Lomba Pidato Lawannya Direktur Sama Manager Nah Saya Nidugaya Muhammad Tali Pitox Saya Salam Danang Datang Untuk Menang Jadi Meskipun Saya Hanya Staff Biasa Akhirnya Saya Menangkan I Hanya Award For Achievement Itu Pidato Dalam Menguasaan Effective Speaking Human Yang Ditatangin oleh Presiden Dan Vice Presiden Instruction Di Amerika Serikat Jadi Kalau Ini Contoh Untuk Nabila Untuk Himadipta Untuk Nikola Untuk Atta Yang Masih Muda Dalam Menghadapi Sesuatu Tenang Berserah Pada Tuhan Jangan Lupa Berdoa Jangan Menangkan Diri Antroposentris Tapi Teosentris Andalkan Tuhan Maka Kata-kata Danang Yang tadinya Ejekan Datang Untuk Menang Tidak Sia-sia Karena Waktu SD Saya Juara Waktu SMP Juara Lomba Matematika Dari 7000 Orang Waktu SMA Juara Satu Menulis Naskah Drama Radio Dari 40 Orang Waktu Kuliah Tercepat Terbaik Dari 30 Orang Waktu Lomba Pidato Saya Juara Satu Dari 30 40 Orang Waktu Jadi Travel Consultant Saya Juga Juara Satu Dari 30 40 Orang Di Dinas Pari Jakarta Dan Seterusnya Lomba Kur Lomba Nyanyi Banyak Banget Puisi Juara Satu Saya Hebat Tidak Saya Tenang Saya Berserah Sama Tuhan Jadi Kalau Kita Berserah Sama Tuhan Akhirnya Muncur Kebahagiaan Seperti Sekarang Ketemu Orang Yang Ulang Tahun Ketemu Kemenakan Saya Nikola Dari Semarang Ada Imadipta Yang Setia Dari Jogja Ada Tias Dari Bogor Ini Kepala Sekolah Tapi Selalu Setia Juga Ibu Fani Ini Juga Direktur Dari TPEE Kepala Sekolah Yang Besar Tapi Selalu Setia Nah Ini Luar Biasa Terima Kasih Ibu Fani Yang Selalu Setia Pada Kami Nah Ini Tadi Sudah Ada Pertanyaan Yesika Mungkin Bisa Disampaikan Ya Siap Pada Anang Terima Kasih Dan Budian Terima Kasih Luar Biasa Sekali Kita Buka Pertanyaan Untuk Hari Ini Saya Akan Bacakan Ini Ada Pertanyaan Pertama Dari Bapak Bapak Himadipta Saya Akan Bacakan Apakah Bisa Merubah Kalau Kita Menyimpan Emosi Yang Berlebihan Tapi Dipendam Dan Apakah Perlu Afirmasi Itu Menerima Padahal Sebagian Belum Pekah Bahwa Itu Menembur Kebaikan Mungkin Pak Danang Atau Budian Terlebih Dahulu Yang Menjawab Silahkan Silahkan Budian Siap Pak Jessica Untuk Pertanyaan Dari Bapak Himadipta Apakah Bisa Merubah Kalau Kita Menyimpan Emosi Yang Berlebihan Tapi Dipendam Nah Begini Bapak Emosi Itu Memang Diperlukan Kalau Kita Merasakan Emosi Artinya Kita Level Happiness Kita Masih Di titik 0 Betul Tujuan Kita Itu Memang Baik Menebar Kebaikan Kepada Banyak Orang Tetapi Disini Yang Perlu Diperhatikan Adalah Orang Tersebut Apakah Penting Bagi Kita Untuk Kita Rubah Untuk Kita Benerin Apakah Dia Penting Apakah Dia Seseorang Yang Menurut Kita Berjasa Kepada Diri Kita Ingat Kita Tidak Bisa Merubah Sikap Banyak Orang Tidak 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 Bisa Kita Disini Perlu Kita Pemahaman Untuk Menilai Seseorang Menjadi penting Atau tidak Kalau tidak penting Udah Emosi itu Jangan dipendam Udah Ikhlaskan Aja Diikhlaskan Aja Kita Terima Aja Kita Terima Kemudian Kita Doakan Semoga Apa Yang Kita Inginkan Apa Yang Kita Harapkan Kepada Orang Tersebut Itu Tuhan Itu Bisa Merubahnya Tuhan Itu Bisa Merubahnya Jadi Jangan Menyimpan Emosi Yang Kelamaan Di Tenang Kemudian Kita Artikan Kita Artikan Kita Beri makna Apa Yang Kita Rasakan Ini Apakah Ada Gunanya Buat Kita Kalau Tidak Ada Gunanya Udah Dimaafkan Aja Kalau Ada Gunanya Dan Orang Ini Penting Bagi Kita Maka Misalnya Kepada Anak Atau Saudara Dan Ini Penting Bagi Kita Karena Kita Sayang Maka Kita Wajib Untuk Meminta Penjelasan Atau Menjelaskan Jadi Semuanya Itu Emosi Itu Betul Emosi Itu Dasarnya Kasih Sayang Cuman Masalahnya Ini Penting Atau Tidak Penting Untuk Kita Rubah Karena Kita Tidak Bisa Merubah Dunia Seorang Diri Kita Membutuhkan Kekuatan Tuhan Untuk Membantu Kita Melalui Doa Melalui Harapan Melalui Kita Afirmasikan Kita Afirmasikan Kita Orang Yang Orang Ini Yang Mau Padahal Kita Niatnya Baik Padahal Kita Orang Niatnya Baik Pasti Ada Kepedulian Empati Ada Belas Kasih Sayang Cuma 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 Karena Ini Tadi Kembali Ke Penting Atau Tidak Penting Sejauh Mana Kita Bisa Masuk Kedalam Pribadi Seseorang Kalau Kita Tidak Bisa Masuk Yaudah Berarti Kita Ikhlaskan Aja Kita Ikhlaskan Kemudian Kita Doa Kita Berdoa Kita Memohon Kepada Tuhan Untuk Terjadi Serah Terima Kita Serahkan Kepada Tuhan Untuk Biar Tuhan Yang Merubahnya Terus Yang Kedua Kita Disabar Jadi Akhirnya Hati Kita Selain Punya Rasa Cinta Selain Punya Rasa Empati Care Kepedulian Kita Juga Punya Rasa Ikhlas Kita Juga Punya Rasa Sabar Kita Juga Punya Rasa Syukur Bersyukur Alhamdulillah Bukan Aku Yang Seperti Itu Tapi Kita Juga Berhak Untuk Empati Kemudian Makanya Kita Sabar Dan Ikhlaskan Jika Kita Tidak Bisa Membuatnya Menjadi Lebih Baik Maka Kita Perlu Bantuan Tuhan Untuk Menggerakkan Untuk Merubah Bagaimanapun Caranya Biar Tuhan Yang Akan Merubah Seperti Itu Pak Danang Apa yang Kau Pertanyaan Tidak Lebih Pertanyaan Tidak 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 Apa yang Kau Pikir Tentang Diri Anda Jauh Lebih Baik Lebih Penting Daripada Orang Pikir Tentang Anda Saya Pernah Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Karena Saya Gaptek Misalnya Untuk Diana Ternyata Itu Setelah Saya Kirim Send Tulisannya Dinosaurus Wah Dia marah Saya Minta Maaf Tapi Saya Ganti Lagi Kayaknya Tidak Ditanggapin Lalu Ada Orang Yang Bersaing Sebagai Jabatan Ketua Sama Saya Wah Dia Manas Manas Bahwa Kamu Terlalu Ibu Itu Sampai Menangis Namanya Salah Kamu Tidak Mengucapkan Menghargai Saya Tidak Perlu Menjelaskan Saya Diam Dan Tenang Saya Hanya Menata Safe Talk Saya Orang Baik Saya Tidak Seperti Itu Nah Kemarin Itu Keket Dia Akhirnya Menulis Mas Danang The best Mas Danang Orang Baik Mas Danang Itu Dari Mana Mungkin Ada Masukan Dari Orang Lain Yang Mungkin Tahu Bahwa Saya Baik Lalu Saya Bilang Terima Kasih Karena Ibu Juga Baik Sama Saya Saya Dibelikan Seragam Batik Untuk Karyawan Saya Di TAP Nang Ranti Seragam Olahraga Kaos Untuk Teman-teman Saya Jadi Akibatnya Luar Biasa Satu Begitu Yang Kedua Itu Ada Orang Yang Marah-marah Gara-gara Sukses Jadi Sukses Itu Bukan Ada Orang Senang Ada Yang Suka Juga Wah Ini Dapat Bantuan 27 Juta Dapat Perahu Dapat Macem-macem Banyak Itu Padahal Saya Nggak Ngapain Itu Untuk Orang Lain Saya Salurkan Juga Saya Nggak Jawab Dia Nanya Macem-macem Ada Teman Juga Yang Jawab Akhirnya Diselesaikan Dia Yang Dulu Biayai Training Orangnya Baik Untuk Menolong Orang Lain Selesai Disitu Sampai Sekarang Kalau Ada Masalah Masalah Sering Tidak Jawab Saya Tapi Kalau Tanya Secara Pribadi Telepon Begitu Satu Dua Jam Saya Terangkan Dan Biasanya Dia Wah Luar Biasa Kamu Hatinya Mulia Kamu Baik Kamu Gitu Jadi Kalau Kita Ikut Marah Kita Ikut Ribet Itu Sama Dengan Derajat Kita Turun Sama Dengan Kalau Pereman Lawan Pereman Apalagi Ada Yang Kata-kata Kotor Nggak Usah Kita Balas Saya Selalu Malah Justru Membalas Dengan Yang Baik-baik Misalnya Dia Marah Kata-kata Binatang Keluar Semua Terima Kasih Terima Kasih Dia Malah Jengkel Saking Jengkelnya Malah HP-nya Dipanting Rusak Sendiri Kan Ini Ilmu Aikido Kalau Kita Dihantam Kita Dipukul Kita Cukup Menghindar Kalau Orang Itu Akan Jatuh Dengan Kekuatannya Sendiri Yang Yang Ketiga Ini Juga Penting Yaitu Dibalik Kritik Tersembunyi Pujian Misalnya Nabila Kamu Jalek Kamu Sombong Kamu Nabila Sebetulnya Dia Naksir Nabila Tapi Karena Nggak Kesampean Maka Ngomongnya Kebalik Jadi Jangan Nabila Kalau Ada Kata-kata Itu Jangan Diterima Mentah Itu Dibalik Itu Ada Sesuatu Mungkin Karena Suka Sama Kamu Kamu Nggak Tanggapin Terus Ngomongnya Sebaliknya Wah Kamu Sombong Kamu Jule Kamu So Dan Seterusnya Jadi Jangan Diterima Mentah Dibalik Kritik Tersembunyi Pujian Itu Sering Sekali Saya Orang Dihina Hina Itu Bagi saya Nggak Masalah Seperti Buku Saya Yang Laris Laris Pada Dibajak Bahkan Nama Saya Itu Dicontek Untuk Tren Gimana Mana Saya Boleh Sedih Saya Boleh Marah Boleh Lapor Polisi Enggak Saya Enggak Saya Untung Dapat Publikasi Saya Dapat Ya Dapat Promosi Kemana Mana Saya Dapat Membantu Orang Lain Berarti Buku Saya Bagus Banyak Yang Nyontek Termasuk Acara Ini Ada Yang Nyontek Mentah Mentah Ada Yang Nyaman Ini Waktunya Ada Yang Bahkan Pembicara Hari Ini Pembicara Yang Suka Mendengarkan Acara Ini Gila Berarti Bagus Pendengarnya Indonesia Belajar Sekarang Jadi Pembicaranya Di acara Yang Menyaingi Atau Memepet Saya Jadi Tergantung Respon Kita Tergantung Dari Ati Makna Positif Kita Syukurin Sesuatu Yang Negatif Menjadi Positif Oh Kita Bahagia Lihat Muka Saya Yang Bahagia Ini Ini Umur 61 Tapi 16 Nah Itulah Resepnya Semua Diterima Positif Dan Bagus Bagus Begitu Ibu Biasa Sekali Terima Kasih Pak Danang Dan Juga Budian Luar Biasa Sekali Oke Jadi Berarti Kita Harus Banyak Bersyukur Dan Banyak Berpikir Positif Terima Kasih Budian Dan Juga Pak Danang Kita Ada Pertanyaan Lanjutan Biar Saya Bacakan Ini Ada Dari Pak Nopenhari Sudip Sudip Saya Akan Bacakan Pak Danang Dan Juga Budian Bagaimana Menurut Coach Mengenai Marah Dengan Alasan Demi Kebaikan Apakah Ada Marah-Marah Untuk Kebaikan Coach Mungkin Budian Terlebih dahulu Yang Menjawab Silahkan Baik Bu Yesika Jadi Pertanyaan Ini Sangat Menarik Sekali Untuk Kita Apa Namanya Kita Edukasi Jadi Begini Bapak Hari Marah Dan Marah-marah Dengan Alasan Demi Kebaikan Ini Sebenarnya Kebaikan Untuk Siapa Ini Kebaikan Untuk Siapa Ini Yang Pertama Itu Kita Bicara Di Smart Happiness Itu Sebetulnya Kita Berbicara Tentang Bagaimana Kita Bisa Mengelola Kebahagiaan Kita Jadi Kalau Ini Untuk Kebaikan Kita Dan Semua Orang Itu Betul Tapi Semua Orangnya Ini Siapa Dulu Siapa Dulu Jadi Kita Tidak Bisa Menebarkan Kebaikan Itu Dengan Tidak Jelas Ini Konsepnya Harus Jelas Dulu Kebaikannya Itu Contohnya Seperti Apa Jadi Marah 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 Itu Kalau Demi Kebaikan Ini Kebaikan Apa Dulu Misalnya Kalau Kebaikan Itu Untuk Misalnya Di tempat Kerja Misalnya Kita Marah Dan Marah Marah Sama Karyawan Atau Sama Pegawai Kita Ini Nah Ini Hubungannya Memang Penting Karena Dia Karyawan Karena Dia Pegawai Kadang Memang Suka Kita Sering Ketemu Orang Yang Negatif Yang Jiwanya Itu Tidak Jiwanya Yang Sakit Karena Memang Ditemukan Bahwa Di Negara Barat Itu Satu Dari Lima Orang Mengalami Gangguan Jiwa Di Indonesia Sembilan Dari Sepuluh Mungkin Satu Orangnya Kita Yang Sehat Jadi Jiwanya Levelnya Sakit Ringan Jiwa Yang Sakit Ringan Ini Adalah Jiwa Yang Yang Benar Benar Ini Hubungannya Dengan Pikiran Sadar Dan Pikiran Bawah Sadar Nah Pikiran Bawah Sadarnya Itu Lemarinya Itu Penuh Full Ada Yang Kita Sadari Ada Yang Tidak Kita Sadari Nah Yang Tidak Kita Sadari Ini Pikiran Itu Menyimpan Hal-hal Yang Negatif Sehingga Lemari Di Dalam Pikiran Bawah Sadar Kita Itu Full Banget Full Pikiran Negatif Nah Ini Kalau Terjadi Kepada Orang Lain Kita Itu Kalau Ngomong Baik Untuk Kebaikan Itu Kadang Tidak Pernah Didenger Jadi Listening Skillnya Pendengaran Di Tata Tertib Ada SP1 SP2 SP3 Tujuannya Baik Supaya Dia Memiliki Kesadaran Diri Artinya Kesadaran Diri Itu Dengan Sadar Dia Menciptakan Pikiran Yang Positif Dengan Sadar Dia Menciptakan Tindakan Yang Positif Dengan Cara Mengubah Perasaan Perasaan Yang Tidak Enak Itu Bergeser Menjadi Perasaan Perasaan Yang Penuh Rasa Sukur Penuh Rasa Ikhlas Nah Kadang-kadang Orang-orang Yang Jiwanya Terganggu Ini Tidak Ngerti Bagaimana Harus Berubah Bahwa Dia Itu Dimanapun Dia Berada Kan Dia Harus Bisa Memberikan Dampak Yang Baik Yang Bermanfaat Secara Tindakan Secara Bodi Maupun Jiwa Dan Raganya Ini Harus Bermanfaat Kalau Jiwanya Ini Nol Kalau Jiwanya Ini Nol Kan Berarti Untuk Menggerakkan Bodinya Atau Menggerakkan Raganya Ini kan Kita Mesti Butuh Remote Ini Kan Yang Bikin Kita Marah Marah Itu Disitu Ini Mesti Diremon Dulu Sehingga Untuk Alasan Kebaikan Untuk Kita Semua Ya Mendingan Orang Ini Ya Udah Di SP1 SP2 SP3 Kalau Dia Ada Di Kantor Ini Contoh Misalnya Dia Di Kantor Ya Udah Karena Itu Tadi Dia Tidak Mengaktifkan Smart Happiness Ya Kan Level Level Kebahagiaan Dia Tetap Membiarkan Pikirannya Itu Dengan Pikiran-pikiran Yang Negatif Dalam Keadaan Sadar pun Dia Tidak Mau Menciptakan Hal-hal Yang Baik Tidak Mau Menciptakan Pikiran-pikiran Yang Positif Dengan Itu Tadi Dengan Kreativitas Mengartikan Berhenti Dulu Bersyukur Dulu Sabar Dulu Ikhlas Dulu Itu Dia Tidak Memangun Dalam Kondisi Sadar pun Dia Tidak Tidak Mau Melakukan Itu Lah Ini Kan Belim Banget Itu Yang Bikin Kita Marah 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 Tapi Kan Kita Harus Ada Batasnya Kalau Dia Tidak Kita Sayangin Dia Tidak Mau Berubah Kita Kasihi Dia Tidak Mau Berubah Berarti Orang Ini Tidak Sayang Sama Dirinya Loh Kenapa Mesti Kita Harus Yang Menyayangi Dia Dianya Aja Tidak Mau Sayang Sama Dirinya Yaudah Berarti Keputusan Keputusan Terbaik Di dalam Profesional Kerja Harus Mulai Kita Pegaskan Di sini Itu Kira-kira Bapak Nopen Saya Tambahin Ya Boleh Silahkan Pak Danang Untuk Menambahkan Ini Kalau Dalam Bahasa Jawa Teguran Ada Seperti Bahasanya Semuratu SM Bupati Dupa Mantri Semuratu Misalnya Misalnya Saya Apel Main ke Tempatnya Atta Ata Nabila Misalnya Sudah Jam 9.10 Kalau Semuratu Misalnya Eh Kalau Udah Jam 9.10 Misalnya Ibu Atau Bapaknya Bilang Itu Artinya Sudah Lewat Jam Main Harus Pulang Harus Sudah Tidur Itu Semu Kalau SM Bupati Misalnya Dia bilang Dek Ini Sudah Malam Dek Bupuk Ya Dia bilang Pada Mungkin Adiknya Ini Sebenarnya Dia itu Untuk Kita Tetapi Seolah-olah Kita Diingatkan Tapi Kalau Sudah Yang Gaya Terakhir Ya Dupa Mantri Maaf Pak Danang Dia pulang Dulu Ya Besok Lanjutkan Kalau Mau Ngobrol Sama Nabila Atau Atta Besok Lagi Ini Sudah Malam Atta Sama Nabila Mau Bubuk Dulu Ini Sudah Dupa Mantri Sama Peringatan Peringatan Itu Harus Ada Seperti Itu Marah Boleh Tapi Dengan Ungkapan Bagaimana Marah Itu Karena Dengan Buat Marah Kita Juga Akan Menguras Energi Kita Saya Biasanya Berusaha Jangan Sampai Marah Keponakan Saya Masih Kecil Cucu Saya Dengan Mata Saya Lihat Aja Misalnya Boleh Atau Tidak Sudah Tahu Nah Power Di Sini Kalau Kita Tidak Usah Perlu Marah Dengan Kata Kata Dan Lentakan Atau Lempar Dengan Dilihat Aja Orang Sudah Tahu Salah Atau Enggak Wah Itu Luar Biasa Silahkan Contoh Contoh Jadi Marah Marah Jangan Karena Marah Marah Cenderung Nanti Kemana Mana Misalnya Saya Disini Ada Mobil Disitu Mobil Putih Yang Punya Itu Pernah Saya Tanya Bapak Bayar Parkir Berapa Kenapa Nanya Sama Saya Saya Kaget Ini Parkir Di sekolah Saya Ini Ada Berpuluh Puluh Dua Dikapuluh Mobil Semua Saya Tanya Baik Ini Malah Marah Ya Sudah Saya Yang Marah Marah Kamu Jadi Kepah Sekolah Jadi Guru Kamu Yang Sopan Yang Baik Ya Pak Saya Maaf Pak Semakin Marah Lagi Ya Saya Pergi Silahkan Bapak Sama Ibu Kalau Mau Pergian Silahkan Tak Tinggal Pergi Karena Tidak Kondusif Meskipun Sekolah Saya Yang Beras Saya Kalau Saya Marah Saya Maaf Ini Aturan Dan Ini Tempat Saya Kalau Bapak Diatur Silahkan Parkir Di Luar Jangan Di Sini Lagi Bisa Sebetulnya Akhirnya Apa Sekarang Dia Malu Sendiri Ternyata Saya Nanya Itu Baik Baik Saja Maka Jawabnya Baik Orang Yang Kerja di Koramil Polisi Saja Yang Mobilnya Tiga Disini Saja Ngoprol Baik Baik Nah Ini Orang Biasa Tapi Marah Kita Yang Harus Mengalah Mengalah Untuk Menang Jadi Marah Begitu Karena Damai Itu Indah Begitu Yashika Terima kasih Pak Danang Dan juga Bu Dian Ini sudah ada Beberapa komentar Biar saya bacakan Ini dari Dari Bu Fani Salud Untuk Pak Danang Terima kasih Bu Fani Ini ada juga Dari Panopen Rasanya Kalau diikutin Rasa yang diserang Rasanya Paul Coach Ini juga Ada dari Panopen lagi Ada tambahan Kalau dengerin Rasanya Adam Coach Tapi Kalau udah ketemu Dengan orang Yang suka marah-marah Rasanya Hilang Habis denger Beginian Coach Hilang Pak Rasanya Sika Oke Bu Dian Dan juga Pak Danang Terima kasih Banyak Atas seminarnya Hari ini Pemaparannya Luar biasa Dan Terima kasih Juga Bagi sahabat Pembelajar Yang telah Hadir Di tengah-tengah Kita Tidak Terasa Ternyata Ini sudah Waktunya Kita Untuk Berpisah Terima Kasih Tentunya Minggu depan Kita akan Bertemu lagi Dengan Pak Danang Mungkin Budian Nanti kita bisa Atur lagi ya Pak Danang Atau Minggu depan Masih dengan Budian Oh Minggu depan Budian Dengan CTM Saya akan Dengan Advent Respon Cepat Indonesia Yaitu Tagana Tarun Nasiga Bencana Yang siap Membantu Melayani Orang-orang Penah penyintas Bencana Misalnya Banjir Bandang Gempa Bumi Tsunami Dan seterusnya Untuk Menginspirasi Indonesia Supaya Semua orang Bergerak Untuk Indonesia Macu Begitu Iya oke Pak Jadi sahabat Pembelajar Jangan lupa Kita ikut juga Di minggu depan Jam 2 siang Terima kasih juga Budian Karena telah hadir Di seminar Indonesia Belajar Kita akan berjumpa lagi Lain kali Terima kasih juga Pak Danang Atas hari ini Terima kasih juga Bagi sahabat Pembelajar Salam sehat selalu Stay healthy Thank you Sub indo by broth3rmax